Saudara demi terlaksananya pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 mendatang, Forum Kerukunan Umat Beragama meminta kepada TNI Polri di Papua untuk dapat menggelar doa bersama, sehingga pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif berjalan dengan aman dan damai. Hal ini disampaikan Ketua Kerukunan Umat Beragama, Pendeta Lipius Biniluk. Dirinya menjelaskan melihat dari penyelenggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun ini berjalan dengan sukses. Hal tersebut berkat upaya kerja keras keamanan pihak Polda, Papua, dan TNI, serta dibantu Forum Kerukunan Umat Beragama di Papua. Sehingga Lipius meminta kepada Polda dan TNI agar dapat menggelar doa puasa bersama, sehingga Papua selalu aman dan damai. Pemerintah Pusat sudah merahukan, Papua tidak mungkin sukses. Sukses kan? Itu dari mana? Memang salah satunya kerja keras mereka, tapi juga kerja keras seluruh stakeholder di Papua, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama kerjasama yang sangat dekat dengan Polda dan beberapa perkotaan lain, untuk doa dan puasa. Pernelia Mudemi, Ainews Jepura, memberitakan.